Putusan Rusia jauh-jauh datangi Banyuwangi demi beli X-2 Kacar Botech buatan Indonesia. Masyarakat Indonesia nampaknya belum mengetahui apa itu X-2 Kacar Botech Rigid Hole Inflatable Bolt, RIP, buatan PT Lundin, Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia. X-2 Kacar Botech merupakan wahana kapal cepat yang digunakan oleh operasi pasukan khusus. Sehingga X-2 Kacar Botech cocok digunakan untuk menyusupkan pasukan khusus ke wilayah pesisir musuh. Lantas seperti apa kemampuan X-2 Kacar Botech? Terlebih dahulu kita harus mengenal lebih dulu kegunaan RIP. RIP cocok digunakan untuk evakuasi VVIP bila dalam keadaan darurat. Kerap Presiden Indonesia bila datang ke suatu daerah yang sekelilinginya perairan RIP disiagakan untuk proses evakuasi darurat bila diperlukan. Nah, X-2 Kacar Botech memiliki peran seperti ini. Saat kunjung Presiden Jokowi kena tuna beberapa tahun lalu X-2 Kacar Botech ditugasi sebagai unsur evakuasi darurat yang diawaki personel komando pasukan Katak, Kopaska, TNI-AL. X-2 Kacar Botech punya dimensi 11,3 meter dengan jumlah awak maksimal 14 jiwa. Tabung BBM-nya mampu menampun 600 liter solar. Jumlah BBM sebanyak itu untuk mentenagai dua mesin diesel bertenaga 700 HP yang bisa memacunya sampai di kecepatan maksimum 60 knot. Selain evakuasi VVIP, X-2 Kacar Botech juga digunakan sebagai patroli tempur di perairan sempit dan sungai. Rips X-2 Kacar Botech sepanjang 11,30 meter menawarkan keunggulan kelaikan laut, stabilitas, dan kecepatan dari lambung bertingkat yang luar biasa dan telah teruji dalam perlombaan. Panjangnya yang lebih panjang dari rata-rata memungkinkannya mempertahankan kecepatan yang lebih tinggi dalam kondisi yang sulit, sehingga ideal untuk penempatan pasukan khusus, pengejaran berkecepatan tinggi, dan operasi penyerbuan, jelas PT Lundin. Kecepatan X-2 Kacar Botech yang cukup tinggi berguna mengejar para kriminal di lautan. Bila untuk evakuasi darurat maka berguna kabur menyelamatkan diri. Fitur-fitur ini juga membuatnya sangat cocok untuk peran pengejaran dan penegakan hukum. Dirancang untuk fleksibilitas tata letak, konsol kemudi dapat diposisikan di depan, di tengah, atau di belakang, agar paling sesuai dengan kebutuhan spesifik pengguna akhir. Tempat duduk pasukan juga dapat dikonfigurasi agar sesuai, dan dapat dilepas. Pilihannya meliputi modifikasi tempat duduk, atau mitigasi guncangan untuk meminimalkan kelelahan dan risiko cedera pada kecepatan tinggi, yang berarti personel dapat mencapai tujuan operasional mereka dengan lebih baik, jelasnya. Dan siapa sangka Rusia sampai membeli 7 unir X-2 Kacar Botech buatan PT Lundin, Banyuwangi tersebut? Terima kasih telah menonton!